Seorang arsitek Italia, David Fischer, merancang Dynamic Tower Skyscraper di Dubai. Gedung ini merupakan salah satu gedung masa kini yang ramah lingkungan. Sang arsitek membuat tiap lantai dalam gedung tersebut dapat berputar pada sumbu sentral secara independen. Sang arsitek menerapkan konsep arsitek sebagai bagian dari lingkungan yang menyesuaikan dengan arah matahari dan angin. Kondisi ini membuat penghuni gedung bisa menikmati momen matahari terbit dan terbenam. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi turbin angin pada setiap lantainya, sehingga bisa menghasilkan energi listrik sendiri. Seorang arsitek asal Belgia, Vincent Calabot, mempunyai konsep inovatif dan diyakini bisa solusi jangka panjang, yakni ide kota mengambang. Kota ini dapat menampung sebanyak 50 ribu jiwa, serta bisa menghasilkan listrik dengan menggunakan berbagai sumber terbaru, termasuk angin, gelombang, dan matahari panas. Masalah banjir dan kekurangan perumahan secara bersamaan sebabkan perusahaan Durafermer membuat konsep rumah terapung yang unik. Rumah apung pertama diciptakan dan dipasang di pantai Mas Bommel, Belanda pada tahun 2007. Walau dibuat terapung di atas air, bentuknya tak kalah dengan rumah biasa. Rumah ini mampu beradaptasi dengan kondisi permukaan air, hingga 5 meter di permukaan air laut.